110 plus saya disitu, nanti kejualan dunia baru saya masuk di lebih tinggi lagi, 110 plus, gitu. Dan puji Tuhan saya setelah ikut kejualan dunia, ya saya merasa bangga. Untuk singkat cerita begitu, nanti kita lanjut ke meja pertandingan. Bang, gak ada saya singkat-singkat cerita, saya mau tantang dah yang disini bang. Siap, radio. Yoleku, kembali lagi bersama saya dengan Lauren Huta Galung TV. Nah, ini spesial banget. Hari ini saya berkunjung ke fitness center, punya Bang James. Nah, biar kalian tahu ya, Bang James ini adalah salah satu Algojo yang sering kita nonton di jaman dulu, ya. Kalau kalian pernah nonton di Indosiar, yang pakai topeng gitu kan, kita cuma gak tahu dulu apa sosoknya. Ternyata namanya Bang James. Nah, di depan saya ini ada Bang James. Bang James, boleh didada-dada dulu, Bang. Nah, jadi Bang James ini ketua POKTI Indonesia. Jadi ketua umum, Bang, ya? Iya. Benar, saya, Bang, ya? Iya. Nah, berikutnya di sebelah kiri, nih ada ketua POKTI Jawa Barat. Dan kebetulan atlet Asia Tenggara. Atlet kebanggaan kita, nih. Bang siapa namanya? Tommy Suryawardani. Bang Tommy Suryawardani. Benar, ya? Dan di sebelah kanan saya, Wasid Kepala Wasid Nasional. Kepala Wasid Nasional. Kepala Assyar. Merangkap Sekjen POKTI Nasional. Oke. Jadi, di sebelah kanan saya ini, Wasid Nasional dan kebetulan Kepala Wasid. Kemudian merangkap sebagai Sekjen POKTI Nasional. Nah, ini saya dikelilingin orang-orang hebat, laiku. Waduh, ngeri, nih. Pokoknya nanti kalian ikutin, ya, bincang-bincang kita ini. Saya mau kulik-kulik, nih. Kemudian, saya mau tahu sejarahnya panco, nih. Jadi, kalau orang-orang di luar sana, orang umum, biasanya menyebutnya itu panco. Ternyata, setelah kita pelajari dewasa ini, sering disebut dengan gulat tangan. Gitu. Nah, oke. Saya mau tahu, nih, kulik-kulik dari seorang Bang James, yang dulunya kita kenal sebagai salah satu Algojo. Saya mau tahu, nih, Bang James, sejarahnya panco ini di Indonesia, kemudian perjalanan panco sampai sekarang ini gimana, nih, Bang James? Boleh diceritain, nih. Pengen teman-teman di luar sana, kemudian penonton di luar sana, pengen tahu, nih, perkembangan panco. Oke. Terima kasih, laiku. Eh, laiku, ya? Iya. Oke. Kalau kita berbicara tentang panco, tentunya panco ini ada kata dasarnya. Zaman dulu ada organisasi yang namanya, menamakan dia panco. Panco itu ada kata dasar. Panco itu kata bahasa dari daerah, salah satu daerah, Padang. Oh, Padang? Iya. Karena kebetulan pada waktu itu, ketua panco itu adalah orang Padang. Itu tahun berapa, Bang? Itu lahirnya panco sudah tahun, tahun 1980-an lah. 1980-an lah ya? Iya, 1980-an. Saya terjun di panco itu tahun 1998. Dengan organisasi yang ada. Pas berbicara itu, Bang, ya? Iya. Kerusuhan? Iya, setelah kerusuhan, 1998. Oke. Setelah itu, saya coba-coba juga karena kebetulan saya lagi fitness, dibilang ada kejuaraan di sini. Ikut, tangannya gede nih ya. Karena kebetulan kita orang kampung suka mancul, jadi ya tangan gede kan. Mohon maaf nih, Bang. Abang asli? Saya dari Menadu. Oke. Nah, jadi ya saya cobalah ikut. Ternyata dengan power dasar aja saya bisa menduduk juara dua di kejuaraan itu. Itu kalau nggak salah di tahun 1998 ya, di Kemayoran. Masih pemula ya? Masih pemula, ya. Saya rasa bangga, dan saya lihat di olahraga, rupa kayaknya bagus nih untuk ditekuni. Dan saya tekuni. Jadi kebetulan kayaknya ada gengsinya gitu, Bang. Iya, memang. Gitu ya? Kita kalau di meja itu merasa laki-laki gitu. Iya, benar. Laki-laki, kalau apalagi udah tanding, wah gengsi sekali kalau kalah. Itu zaman dulu. Nah, dari situ saya berevolusi terus. Saya tekuni terus, saya latihan tanpa ada bimbingan, saya latihan secara otodidak. Lima tahun kemudian, ada acara di TV, salah satu stasiun TV, dan saya mendaftar ikut, dan ternyata saya bisa juara. Wow. Tiga kali. Karena apa? Saya latihan tanpa ada, ya saya pikir belum ada pertandingan, tapi saya latihan terus. Karena saya hobi, tapi secara otodidak. Dulu masih susah media sosial, Bang, ya? Iya, belum ada. Sekarang ini dunia YouTube, kan? Kalau sekarang, anak-anak sekarang udah gampang liatnya mau teknik latihannya seperti apa, semua sudah tersaji di YouTube. Gitu. Kalau kita zaman dulu, kita cari sendiri dengan pikiran kita sendiri. Dirasakan, ya kadang-kadang sakitnya luar biasa. Cuma karena kita pingin bergeluk di situ, ya kita tetap tekuni terus. Gitu. Nah, berkembang kemudian ke situ, di stasiun TV, dia hanya tiga tahun, saya mendapat gelar di situ, juara bertahan, juara nasional bertahan. Gitu. Nah, habis itu, tahun 2005, saya coba untuk, apa ya, kebetulan ada undangan untuk, saya juga kaget, internasional. Wah, ini ternyata internasional ini ada. Ada undangan masuk, saya coba ikutin. Saya ke Eropa, ke pertama Kasastan, saya pikir saya paling kuat. Ternyata di sana, orang udah dari zaman dulu latihan ini, saya kaget. Yang di mana, di Indonesia, saya nggak bisa terkelahkan. Di sana sekali, sikat, tuk. Oke, saya juga bingung. Kenapa? Kok saya bisa tarik mobil zaman dulu itu? Saya bisa tarik mobil, walaupun mobil carry. Saya bisa tarik, tapi ini orang tidak sebesar saya. Dia bisa cepat sekali. Kok saya kalah? Nah, di sini saya cari tahu apa itu. Saya bertanya, bertanya, dan saya berlatih terus itu. Di situ, saya hanya mendapat peringkat kalau 12. 12 ya, Pak? Iya, peringkat 12, itu karena pesertanya cuma 15. Kalau pesertanya ada ratusan, ya pasti nggak. Nggak kelihatan, gitu. Itu kejuaran Asia Pasifik. Oke. Lanjut ke Kasastan juga, masih seperti itu juga. Karena setiap tahun kan itu. Kejuarannya itu setiap tahun. Dan setelah ada kejuaran dunia di Jepang, saya coba ikut. Saya potong bang, itu abang itu free, apa, kelas bebas atau ada kelas? Oh, ada kelasnya. Semua. Kamu datang di kelas? Saya di kelasnya 100 plus. Wow, heavyweight nggak? Ya. Tidak. Heavyweight itu 110 plus. Itu super heavyweight. Super heavyweight. Oke, berarti abang? Super heavyweight. Iya. Di heavyweight. Oke, 110. 110 plus. Oke. 110 plus, saya di situ. Nanti kejualan dunia baru saya masuk di lebih tinggi lagi. 110 plus. Dan puji Tuhan, saya setelah ikut kejuaran dunia, ya saya merasa bangga. Karena dari 40 negara, saya ada peringkat ke-16. Walaupun peringkat ke-16. Tapi walau nggak diterhitung lah. Selalu belajar dari pengalaman yang berat. Pengalaman yang berat. Tama kejak kejadian itu, Bang. Betul. Uzbek, kasat, saya coba, tapi saya tidak berhasil. Maksudnya, belum. Tapi di dunia, saya bisa masuk di 16. Berarti ada peningkatan secara Asia Pasifik. Kemudian, saya ngikutin kejuaraan terakhir di kejuaraan dunia di Las Vegas. Nevada tahun 2010. Nah, saya mendapatkan peringkat sampai peringkat 5 dunia. Tapi di kelas master. Wah, top 5 ya? Ya. Kelas master itu, master berarti itu... Usia? Usia. Ya. 40 tahun ke atas. Pada saat itu, saya pas umur 40 tahun. 2010. Ya, 2010. Saya punya sertifikat. Menampai itu. Dan dari kejuran-kejuran yang saya ikuti maupun Asia, Asia Pasifik dan dunia, selalu kami, saya disitu sambil menimba ilmu. Tapi seproses perjalannya, Bang, ini udah banyak atlet-atlet bermunculan, Bang, ya? Untuk Indonesia, belum. Oh, oke. Masih seperti biasa, belum? Nah, ini tekad saya, saya harus meluruskan. Olahraga ini ternyata sangat menarik kalau kita tekuni. Tidak dengan ketakutan. Ya, ya, ya. Orang kadang memain takut patah. Takut ini cedera. Ternyata setelah kita mati, ternyata itu sangat menarik. Bukan ditakuti. Oke. Itu. Dan kemudian... Sangat menarik, bukan ditakutin. Karena saya potong nih, Bang. Bang, saya salah satunya nih, Bang, yang pernah patah tulang, panco. Mungkin karena, wah, pola pikir saya, saya udah muscle nih, udah berotot nih. Jadi, saya ikut-ikutan panco. Dan ternyata, teknik yang lebih dalam ada di dunia panco. Betul sekali. Jadi, bukan bermain hanya mindset saya nih. Apa, otot, ternyata ada lebih dalam tekniknya, Bang. Betul. Jadi, bukan karena kita berotot, kita sudah kuat, kita bisa mengalahkan orang lain, atau badan besar, bisa, sudah pasti juara. Tidak. Bahkan bisa cedera, kalau tidak mengerti. Nah, mungkin dulunya saya, karena saya latihan keras, sehingga saya secara power paling kuat. Jadi, nggak gampang cedera. Gitu. Karena power saya kuat, gitu. Namun, kalau di bawah saya, itu yang berbahaya. Gitu. Nah, ini posisi-posisi yang harus kita lati, zaman dulu tidak ada. Jadi, posisi sangat berbahaya pada zaman dulu. Jadi, kalau kita ketemu yang lebih kuat, itu sudah harus hati-hati. Gitu. Karena pasti robohnya itu sangat-sangat riskan. Gitu. Dengan cedera, bahkan patah. Tapi, kalau sekarang, setelah saya adopsi semua itu peraturan, cara bertanding, cara latihan yang benar dari sana, berapa negara saya datengin, sambil saya ikut kejuaraan, sambil saya menimba ilmu. Baik segi wasit peraturan pertandingan, baik cara latihan yang benar untuk olahraga ini. Dan, ternyata sangat menarik. Sayang, setelah saya tahu, di usia saya sekarang, saya sudah tidak mudah seperti dulu. Dari segi power agak beda, Bang, ya? Agak beda. Karena, ya, apa ya, kondisi juga sih, ya. Usia, ya? Kondisi usia menentukan power kita tidak sama dengan yang power yang masih lebih muda. Karena power itu dilatih lebih kuat. Kalau dia masih muda, dia masih kuat. Kalau kita, sudah harus ada batasannya. Nah, Bang, setelah berjalannya waktu, nih, ya, Bang, atlet, dan sekarang, sebagai ketua pokti Indonesia. Iya. Nah, gimana itu prosesnya? Jadi diangkat, nih, ketua pokti Indonesia, loh, Bang. Hah, gini. Itu, apa, amanah yang harus... Iya, betul. Sejarah pokti, mungkin bisa dijalankan. Hah, sejarah pokti, ya, kan? Sejarah pokti, gini. Nah, ini berkaitan dengan saya mau berangkat ke juara dunia. Tidak ada kendaraan. Orang-orang bilang kendaraan yang memfasilitasi saya. Gitu. Saya hobi, saya mau berangkat dengan biaya saya sendiri. Wow. Tidak ada organisasi yang memfasilitasi. Organisasi yang lama sudah tidur. Tidak ada lagi. Sehingga, karena saya ingin mengembangkan hobi saya ini, saya ciptakan organisasi baru. Dia itu pokti. Jadi, pokti itu, saya adopsi nama itu, persatuan awal-awal gula tangan Indonesia. Kenapa gula tangan? Saya adopsi dari bahasa Inggris ke Indonesia. Arm wrestling. Arm wrestling. Ya, arm wrestling itu jadinya gula tangan. Gula tangan. Itu lebih pas. Tapi kalau orang bilang panco, masih oke, Bang, ya? Panco. Ya, masih oke, karena ini masih... Di Indonesia masih ramah dengan panco. Tapi sebenarnya, tergantung daerah. Kalau Indonesia Timur itu, Indonesia Tengah itu, pasti bilang itu banting tangan. Oh, oke. Ya, kalau Jawa itu kan pasti bilang engko. Kalau Sumatera, panco. Nah, itu. Nah, memang. Panco, panco, panco. Panco, panco, panco. Gitu. Kalau Indonesia bilang panco. Oh. Sehingga kita luruskan. Nah, kita coba luruskan. Inilah, definisinya ada. Kalau panco kan hanya kata daerah. Yang definisinya kita nggak tahu. Bisa di daerah lain, panco itu berbeda. Bahasanya, pengertiannya. Sehingga kita ambil tengah, bahasa yang benar, gula tangan. Ya, memang kita bergulat. Karena ada teknik-teknik gulat di atas meja. Baik tangan, ada top roll, ada hook, ada press, ada hand control. Ada race-nya yang main, gitu. Jadi, itu harus dilatih semua. Jadi, bukan hanya ternyata kita angkat berat, seberat mungkin kita sudah kuat. Tidak. Jadi, harus melatih otot-otot yang ada. Nah, untuk pokok ini, saya berdiri tahun 2007. 2007. Itu pas saya mau ke Kasastan. Oke. Nah, karena tidak ada organisasi yang menaungi, saya ciptakan ini. Dan saya laporkan kepada Kementerian Kemenpora, ya. Karena saya minta surat jalan, ya. Dari, harus izin dari pemerintah. Ada, harus dengan organisasi. Nah, pulang dari sana, saya adopsi semua peraturan-peraturan sana. Nah, cara teknik ini ke Indonesia, sehingga saya ada buku peraturan, ya. Buku hitam, ya. Dan itu saya translate ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, dan saya tuangkan jadi peraturan kita saat ini. Dan sehingga, ya mungkin ya, buku itu agak ketinggalan zaman, karena sudah ada YouTube, ada Google yang lebih baik lagi. Tetapi, dengan kita membaca yang awalnya itu, kita akan mengetahui yang awalnya sebenarnya seperti apa ini peraturannya. Dari situ, karena peraturan-peraturan atau ini, itu berkembang-berkembang. Di Cangkau, di Gramedia, di apa, bisa, Bang? Oh, enggak. Tidak ada. Enggak ada. Gimana, Bang? Kalau kita teman-teman di luar sana? Saya dapatnya di Las Vegas, pas saya ikut Kongres. Kalau yang Abang terbitkan di buku, apa, di Indonesia? Kayaknya sudah ada, tapi hanya peraturan, ya. Sebagian-sebagian potong-potongan saja. Itu ada di Google-Google dengan bahasa Indonesia. Saya kira ada di bukukan, ada di jual-belikan. Oh, tidak. Kita teman-teman bisa beli, gitu. Nah, itu hanya peraturan-peraturan dasar. Sehingga saat ini, Bukti, berjalannya Bukti, sudah hampir berapa tahun? Dari tahun 2007 sampai 2001. Jalan 15 tahun. 15 tahun, kita memiliki Pengda Provinsi 19. 19. Dan Kabupaten Kota sekitar 35. 35. 35-36, ya. Kabupaten Kota. Dan Bang Tomi salah satunya, nih? Salah satu adalah ketua dan atlet Provinsi Jawa Barat. Sekarang kita lagi promosikan untuk dia bisa ikut ke kejuaraan internasional. Salah satu bibit, ada beberapa yang bisa kita dukung, ya. Mereka-mereka ini karena masih muda, masih bisa berprestasi ke dunia internasional. Begitu. Jadi, Bukti sekarang dibawa naungan Kormi. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Lu bukan Kormi, Bang? Dulunya Kormi. Sekarang sudah berubah menjadi Kormi. Menjadi Komite. Komite, ya. Dia sekarang menjadi kedudukan sama dengan yang lain. Nah, itu Kormi bersama. Karena dia sudah menjadi Komite. Nah, kita di situ bergabung dari tahun 2014. Di Kormi kita bergabung 2014. Dan ini kita lagi persiapan setiap dua tahun sekali. Kormi mengadakan Fornas. Ya, Fornas. Fornas itu tahun 2022 ini di Palembang bulan Juni. Bulan Juni, ya. Ya, jadi segala macam, apa ya, olahraga tradisional, ya, rekreasi, ada semua. Layang-layang juga ada, skyboard, BMX, apa, segala macam. Ada juga binarakan. Saya ubah dikatakan sama Pak Kemal. Pak Kemal. Oh, Perbavi. Jadi dia ngajak kita juga Juni. Kormi. Juni, ya. Oh, mantap. Berarti dia sudah... Itu kan masuk bagian keras juga, Pak Anco. Betul. Dia cerita. Karena, apa tuh, Vokti sama pengelolaan otot juga tidak berbeda jauh lah. Kita selalu berdampingan. Iya, benar. Untuk Vokti dan Perbavi juga kita selalu sejalan. Begitu aja untuk sejarah Vokti sampai saat ini. Sudah berkembang dan banyak event yang sudah kita buat. Ya, mudah-mudahan tahun 2022 ini, kita juga ada wacana-wacana yang ini mungkin mulai Februari, kita udah mulai lagi. Jadi untuk penyemangat. Jadi jangan takut, kalau mau latihan gula tangan ini, Anda di daerah mana, silakan cari Vokti di daerah. Sudah ada di 19 daerah. Kalau belum ada pun, boleh hubungi di Vokti ini, Vokti nasional, untuk mengetahui gimana caranya untuk mengembangkan ini. Bang, satu tergelitik nih, Bang. Mungkin di luar sana nih, para laiku, teman-teman semua. Pertama, pernah enggak cedera, Bang? Saya cedera tidak pernah ya. Enggak pernah ya? Ya, cuma paling kalau latihan sakit aja. Oke, itu ini biasa sih. Ya. Sakit, biasa. Sakit aja kalau latihan. Atau waktu pertama kali terjun, itu karena posisi yang dulu itu, memang belum seperti sekarang. Sehingga sangat sakit luar biasa. Ini kalau sakit, lawan dengan cedera mungkin. Sampai air mata pun keluar naan sakit itu. Kayak sakit gigi. Kamu bisa ditujukan ya, Bang. Oke, Bang. Saya lanjut nih, Bang. Ya, di samping kiri saya. Sebenarnya kita udah komunikasi nih ya. Saya panggil bro lah ya, biar lebih dekat. Sebenarnya dari segi usia sih, dia di atas saya gitu. Tapi kemarin-kemarin, kita mau buat konten lebih dalam lagi nih sebenarnya. Cuman, enggak ada salahnya. Saya perkenalan kebetulan ada orang-orang hebat di sini kan, Bro. Terima kasih loh, Bro. Udah bisa mengajak seperti ini duduk bareng. Saya enggak kebayang bisa duduk bareng seperti ini kan. Enggak ada kebayang dulu. Orang-orang saya dulu nonton di dosier, siapa ini sosok siapa. Sebenarnya saya udah tahu kan. Cuman orang-orang udah kenal kan. Udah kenal, tapi kan hanya tahu di TV itu aja gitu. Dan teman-teman, yaudah kebuka. Dan ternyata Bang James dong, sosok salah satu Algojo. Nah, tadi kalian udah dengar. Nah, sekarang nih, Bro Tommy, saya mau tahu nih kulik-kulik nih, prestasi, dan kenapa bisa jadi ketua bukti Jawa Barat nih. Artinya merangkap dong. Jadi ceritanya sebetulnya lucu dan enggak pernah kepikiran, Bro. Lucu ya? Jadi awalnya, saya tahu lah, sebetulnya tahu Pancho itu udah lama. Suri nih, saya potong. Di TV, di kolom komentar itu, kadang lucu loh, tentang Bro. Kok sosok Bro Tommy, culu nih ya gitu. Karena kan kamu yang gini, tapi saat melakukan, gue bilang, iya serius. Nah, coba cerita. Kan ada orang pematah bilang, penampilan itu menipu, Bro. Nah, itu makanya. Kalau tampilan gini kan, diajak Pancho orang. Gak brem, tahunya juara Asia Tenggara. Coba cerita deh, Bro. Jadi ceritanya gini, awal-awal sebetulnya, saya tahu Pancho memang dari kecil. Tahunya Pancho yang, karena, tapi saya enggak tahu, bahwa kebetulan di kota saya tuh, di kota gue tuh enggak ada, Bro. Pancho tuh. Maksudnya organisasi di Bandung. Bandung. Di Bandung. Jadi di Bandung itu enggak ada. Bandung kota ya? Iya, Bandung kota. Nah, akhirnya, gue cari-cari tuh. Dari zaman dulu, cari, nanya-nanya, bahkan sampai, wah mungkin sekitar, ya tahun 98-2000 gitu ya. Pancho dari Rusia, dua dunia. Nah, akhirnya, memang dari kecil tuh kan, suka Pancho. Dan akhirnya, sampai ada suatu hari, zaman Instagram tuh, Bro. Oke, oke. Pas lagi scroll-scroll di wall, zaman Instagram tuh, eh, kok ada orang yang pada pose, Pancho begini, pose-nya Pancho begini, kan? Kalau kita kan binaraga, gue sendiri, itu tahun, itu baru, Bro, belum lama. jadi itu tahun, sebentar, 2017. 2017 itu. Kalau ditarik mundur, berarti, Pancho 30-an dong? Iya, 4 tahunan lebih, iya, iya, iya. Tapi kalau saya 35 sekarang, nggak ada kata terlambat dong? Nggak ada kata terlambat, masih muda sekali. Nah, jadi nggak ada, masih muda, karena Pemanco tuh, seperti beliau, sekarang usianya 52, masih luar biasa, seperti, kalah 25 lewat, Bro. di Amerika, ada update Pemanco yang sudah tua-tua, seperti Crazy Row, sorry, Crazy George, sudah berumur 70 tahun, sudah akhir 70 tahun. Jadi Bro tuh, masih baru setengahnya, Masih oke ya? Sudah masih setengah. Oke, boleh saya berjalan lagi nih. Nah, lalu saya datang tuh, pas ada sekali, saya, gue sama, siapa tuh? Gue tuh sama sepupu, ada pameran di Jakarta, gue dalam hati, udah pengen banget nih datang, pas searching di Gorilajim itu adanya. Iya, iya. Nah, gue cari tuh, niatin tuh ke sana tuh, akhirnya nyampe juga. Begitu datang, sampai di resepsion itu, gue masih inget, namanya, Bro, Cia, Brother Cia. Saya tanya, Bro, disini tuh ada Pancol. Oh iya, itu tuh, guru besarnya. Pas gue balik, set dah. Gue kaget, Bro. Itu lihat orang, kok, gue maaf-maaf, belum pernah sebelumnya lihat orang segede gitu. Itu betul-betul like the real Gorila, men. Itu kayak Gorila. Pornernya Gorila, kan? Iya, itu Brother Havni Talib. Beliau salah satu atlet, Pancoklas Berat Nasional, juga atlet Strongman, dan ketua salah satu pendiri, Poxy, ya. Persatuan orang kuat seluruh Indonesia. Sekarang posisi beliau kayaknya di Jakarta Pusat ya? Ya, kebenernya di Poxy sendiri, saya ketua Jawa Barat juga. Di Jakarta Selatan, sorry. Oke. Di Poxy, gue bantu beliau untuk jawaban. Nah, singkat cerita nih, Bro, baru datang ke sana, di tes lah, sama Cia itu. Brother Havni ketika itu, ya lo tes dulu, Bro, ini Bang katanya ini mau Pancok. Ya lo tes dah, katanya. Nah, begitu tes, waduh, keras Bang, gak keras. Kagetlah. Lalu Brother Havni, tunggu sebentar, dia lagi ngajar tuh, penasaran juga mungkin. Ngajarnya tadinya nunggu, suruh nunggu 10 menit, gak sampai semenit, udah di belakang gue Brother Havni tuh. Selamat siang. Nah, ini gue langsung balik, begitu balik, waduh, oh my God, kaget bro. Gue beres sekali. Poxy yang badan udah gini ya? Belum, belum, lebih kurus dari sekarang. Nah, akhirnya dicobalah sama Brother Havni, coba, saya mau coba Mas Tommy, katanya. Nah, begitu coba, beliau tuh ketawa bro. Ha, ha, hai katanya. Brother tuh kemana aja sih? Loh, perasaan gue baru kenal ya? Maksudnya orang yang punya tangan seperti ini, kok baru muncul sekarang di dunia armwrestling, katanya. Kemana aja katanya. Dia bisa melihat langsung ya, potensi ya. Ketika itu, saya, gue disuruh tuh, ikut, Mas Tommy, sebentar lagi ada audisi nih, katanya di RTV. Mau ikutan nggak? Begitu saya, 2017, 2017. Begitu saya, mau nolak, kan, gengsi. Mau ikut, takut juga bro, karena, nggak, nggak, belum tahu panco tuh tekniknya seperti apa, dan lain sebagainya. Kita nggak ngerti, nggak pernah belajar sebelumnya. Dan memang, jujur kata, gue ketitipan sama temennya bokap bro. Dia ada bilang, memang, gue tuh dulu di Bandung tuh panco iseng-isengan, panco masih di meja warung, panconya masih ngasal bro, tapi untung nggak patah. Karena padahal sebetulnya, kalau gue ingat sekarang tuh, itu very-very high risk, too high risk itu untuk bisa cederak. Nah, dia bilang, ah kamu jago kandang, kalau kamu hebat, kamu bisa juara satu kota Bandung aja, saya udah angkat jempol empat katanya. disitulah saya terobsesi bro, betul juga omongan ini, saya harus buktikan. Nah, ketika di RTV, ikut audisi, kaget tuh saya, karena orangnya besar-besar. Banyak, lihat Bang Jem, lihat ada Mas Dul, banyak sekali lah besar-besar. Gue kaget disitu, luasnya. Nah, mulailah pada, dan pada saat dimulai pertandingan RTV itu, kejuaraan RTV, itu gue syuting yang pertama bro. Jadi nervous kebayang ya, nervous sekali. Tapi, gue bikinnya disitu, yaudahlah, mana senior-senior semua, kayaknya begitu naik dipanggil, gue langsung kalah bro. Tapi gak pulang-pulang. Dan akhirnya menang-menang-menang, thanks God, malam itu, gue juara satu. Pertama kali itu. First competition ya? First competition, dan gak tau teknik, bahkan 5 menit sebelumnya. Kompetisi, gue nanya, top roll tuh apa? Gue gak ngerti. Nah, dikasih tau. Iya, gue gak ngerti sama sekali asli itu bro. Nah, ketika itu, gue gak juara, gue ketemulah sama beliau ini. Kalau saya bilang legend lah. Nah, legend. Ketemu di toilet. Tommy, wis, kaget saya. Kamu itu bukan orang yang dijagokan untuk juara malam ini. Akhirnya, saya juara disitu. Saya pun senang bro. Dan semenjak itu, saya ikut kejuaraan nasional beberapa kali. Puji Tuhan, saya sudah beberapa kali kejuaraan nasional, juga kejuaraan Asia Tenggara Open. Saya berturut-turut juara satu. Wow, itu terbaru di mana? Terakhir, acara kita, kebetulan, kita kan ada pandemi tuh. Jadi, terakhir 2019, saya ketemu. Oh, sebelum pandemi berarti? Iya, sebelum pandemi. Itu di Kawanua Open. Thailand? Bukan. Di Indonesia, di Jakarta. Asia Tenggara. Jadi, dari Malaysia, waktu itu, terus dari Vietnam, datang. Oke, jadi, baru masuk ke organisasi, diangkatlah jadi ketua. Jawa Barat itu, berapa bulan setelah saya juara pertama di RTV. langsung ini ya. Dan, kesimpulan, saya ada satu visi-visi nih bro. Jadi, saya sering melihat banget orang yang patah tulang. Ini menarik banget nih. Jadi, tanpa kita sadari, masyarakat Indonesia itu banyak bro. Itu ada 200, lebih kurang 270 juta jiwa kan. Nah, dan setelah gue survei, ternyata banyak sekali tuh, orang-orang yang patah tulang, cedera. Karena orang lagi ini, pride-nya sangat tinggi. Jadi, mereka setelah patah tuh, nggak laporan bro. Mereka larilah, cari bengkel tulang, dan lain sebagainya. Karena kalau ke rumah sakit pun, itu biayanya sangat mahal bro. Itu bisa di atas 100 juta. Tapi kalau ke bengkel tulang, cukup 100-200 ribu pun jadi. Tanda kutip lah gitu ya. Oke, saya pindah nih, ke sebelah kanan saya nih. Bang, ini ketua wasit pukti kita nih, dikenalin bang, biar teman-teman tahu nih. Baik. Hai laiku. Mantap. Perkenalkan, nama saya Edwin. Saya sebagai head referee nasional untuk wasit, dan merangkap sebagai sekjen pukti pusat. untuk teknis pertandingan dan peraturan, kami sangat menguasai karena kami mengadopsi dari induk organisasi dunia, yaitu World Unwrestling Federation. Karena vukti berafiliasi ke sana. Jadi, jadi kami memakai peraturan internasional. Begitu pula dengan mejanya sesuai peraturan internasional yang sudah baku. Jadi, peraturan itu untuk menjaga keselamatan si atli tersebut di atas meja untuk pertandingan. Jadi, untuk lebih jelasnya, untuk peraturan kita sambil praktik di atas meja. Oke, siap. Nah, sebelum praktik nih Bang, Abang pernah berkecimpung jadi atlet nggak Bang? Baik. Pertama kali saya kenal Pancas sudah lama. Tapi untuk pertandingan karena dulu masih kurang informasi dan masih minim pertandingan. Pertama kali saya ikut tahun 1995. Saya kenal masih umur 23 tahun. Berat masih sekitar 70 kg. Tapi pertandingan cuma tanpa kelas waktu itu. Jadi, mau kecil, mau besar, mau berat, mau ringan, diadu sekaligus. Kelas bebas? Kelas, iya. Kelas bebas. Dengan peraturan yang seadanya. Oke. Tanpa, tanpa mengadopsi peraturan internasional atau mana. Dan sudah berapa kali berturut-turut saya ikut tahun 1995, 1996, 1997, 1998. Dan pada saat 1998 ada pertandingan bergensi, kebetulan saya kenal dengan ketua umum sekarang, saya ajak. Karena ada potensi di situ, ada talenta dia di situ. Kebetulan, tanpa latihan spesifik, hanya latihan fitness, beliau bisa sampai juara dua. Baik, untuk singkat cerita, nanti kita lanjut ke meja pertandingan. Bang, nggak ada saya singkat-singkat cerita. Saya mau tantang dah yang di sini, bang. Saya mau tantang ketuanya dah, dengan segala kerendahan hati. Kita panco, bang. Gimana, bang? Saya tantang langsung orang nomor satu. Pukti. Ketua Pukti. Wah, saya sok jagoan ya, laiku ya. Gila nih. Orang jari-jarinya aja segede lengan saya, laiku. Gimana nih, bang? Tapi, menang mental dulu ya, bahkan minimal mob saya nih nomor satu dulu. Menang kalah urusan nomor dua. Mantap kan? Yuk, 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 yuk. Nih, sambil saya pasang laiku dulu nih, bang. Biar saya lebih enjoy, lebih relax. Oke. Baik, untuk meja, karena ini meja standar internasional, masih nyala ya? Saya akan menjelaskan ukuran-ukuran dari atau nama-nama setiap meja ini. meja panco ini panjang 92 cm. 92 cm. Dari sini ke sini 92 cm. Lebar, dari sini ke sini 66 cm. 66 cm. kalau untuk tinggi dari bawah sampai di sini 90 cm. 90 cm. Iya, 102 cm. Oke. Ditambah dengan pads. 15 cm. Jadi, 107 cm. 107 cm ya? Iya. Ini namanya pad. Ini khusus dewasa berarti, bang? Iya, betul. Ada nggak panco untuk anak-anak? Ada. Ada ya? Berarti lebih rendah lagi ya? Lebih disesuaikan lagi. jadi namanya elbow pad. Elbow pad. Leiku ini bisa dicopot ternyata? Iya. Untuk bisa tangan kanan, tangan kiri. Oke. right. Jadi bisa switch gitu maksudnya. Ini tujuannya ya. Ini namanya pack atau untuk sentuhnya di sini. Ini namanya pin. Oke. Pin. tempat pegangan pin. Iya. Jadi, apakah kita mulai, bang? Jadi, Lai sudah siap melawan master kuat. Saya deg-degan nih. Tapi menang mental dulu dah. Let's go. Abang serius, bang ya? Serius. Penang kalah buat saya, hal biasa. Yang penting saya lawan abang dulu dah. Oke. Oke. Akan saya jelaskan secara singkat untuk memulai pertandingan. Oke. Kedua. Shoulder. Ya. Bahu sejajar. Iya. Shoulder. Sejajar. Reef. Pergelangan. Reef pergelangan. Urus. Grip. Knuckle. Thumb knuckle atau tonjokan tonjokan jempol terlihat. Ini namanya knuckle. Oke. Ini wrist lurus dan center. Ada center line grip. Sebelum mulai pertandingan. Wasid mengatur jika sudah benar Wasid akan memberi aba-aba ready go. Setelah ready go, pertandingan dimulai. Siap. Ready go. Kita tunggu siapa yang menang. Susah ternyata ya. One round. Laiku. One round. Tukar posisi. Bike. Shoulder. 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 Wrist. 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 Grip. Knuckle knuckle. Center. Grip. 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 Center. Abang grip saya udah kekecilan ya bang. Tangannya gede banget. Oh iya. Besar sekali sih tangannya. Siap. Ready go. Oke bang ku dengan segala kerendahan hati. Jadi saya cukup berani ya laiku. Nah bang. Tadi ada beberapa gerakan nih. Ada yang bisa dikasih masukan gak nih? Buat laiku yang nonton. Ada gak kesalahan yang saya buat nih? Langsung aja dikoreksi bang mungkin. Oke. Dari shoulder atau apa? Mungkin dari abang. Tadi dijelaskan oleh ketuamu untuk gerakan-gerakan. Oke karena saya. Saya tadi ada gerakan-gerakan ya? Iya. Yang merasakan saya adalah. Di sini ada satu kesalahan ya. Karena memang melukan ahlinya. Sehingga. Ada kesalahan dimana. Saudara laiku ini. Waktu. Dia menyerang saya. Dia masih pakai ini. Oke otot. Lenggan atas. Lenggan atas ya. Harusnya dia tetap pakai ini dengan badan mengikuti. Dia masih pakai ini. Oke. Ini bahaya jika saya angkat. Sentak. Itu yang berbahaya di sini. Karena masih pakai otot. Ini. Oke. Memang posisinya dia menang. Posisi kelihatan menang. Tapi dia pakai ini. Ini dipakainya. Nah ini yang berbahaya. Nah ini harus dilatih lagi. Dirubah. Fokus kepada lengan atas. Oke. Lengan bawah. Jadi kalau slow mo. Slow mo. Ya. Nah ini. Masih dalam. Oke. Boleh. Coba lurus. Coba. Tangan angkat. Nah gantung. Coba tarik. Nah turun badan. Turun badan. Nah. Oke. Jadi. Dia begini. Tarik ke dada kiri. Tarik ke dada kiri. Jangan dorong. Ini sama dengan mendorong. Oke. Ini teknik ini. Stop bang. Salah ya. Oke. Kalau tidak. Tarik ini. Ketika dia udah profesional. Dia masuk juga begini. Oke. Bukan begini. Dan itu meminimalkan jedera si lawan. Satu itu. Jadi bukan. Bukan. Be. Gini. Nah. Tapi. Begini. Itu. Oke. Masalah. Tapi. Jangan sekali-kali begini. Nyerangnya begini. Berarti dia pakai. Ini. Oke. Mungkin pandangan juga. Jangan seperti yang pernah saya buat bang ya. Betul. Pandangan harus ke tangan. Di saat menarik tangan terus. Lihat ya. Jadi bukan. Begini. Nah. Otomatis. Ini kan lari. Saya ada kesalahan tuh laiku. Kalian jangan nini-nini saya. Ayo. Berantem yuk. Ini saya langsung ketemu nih. Orang nomor satu nih. Ayo. Oke. Jadi. Sudah dipahami. Mata mau belajar lagi. Coba. Tarik. Pelan-pelan. Tarik ke dada kiri. Sambil turun. Sambil turun dadanya. Jadi saya bisa simpulkan disini. Ini perlu banget main. Apa. Main. Kalau kita bisa. Biasa bilang main muscle connection. Jadi. Koneksi saya di teknik itu masih belum dapat bang. Masih ada yang miss. Dan harus dilakukan repetisi laiku. Berulang-ulang. Iya. Itu gunanya kita harus melakukan berulang-ulang. Betul. Apalagi ini depan saya ini. Aduh. Dek-tekan saya sebenarnya. Masih ya. Masih pakai bangan atas. Iya. Jadi connection saya belum dapat. Ini aja. Iya. Connection saya belum dapat. Ini kadang-kadang. Enggak terlalu dipakai. Ini hanya menopang aja. Ya. Ini hanya menopang aja. Tapi kekuatan itu ada disini. 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 Nah. Begini. Dan itu mau minimalkan cedera saya ya. Selawan ya. Jadi tidak ada. Oke. Tidak ada yang salah. Oke. Luar biasa. Terima kasih ya bangku penjelasannya. Atau ada yang mau di ekstabisi? Iya kan? Saya panas-panasin mereka biar tanding gitu maksudnya. Oke. Mungkin kalian bisa lihat beberapa video bang James. Kemudian bro Tommy. Itu udah banyak di media sosial. Terutama di Youtube pertandingan mereka. Jadi kalau lihat pertandingan secara resmi. Dan dimana baiknya mereka melawan-lawan. Nah. Banyak di Youtube. Laiku. Jadi ada yang mau ditambangkan lagi ya bang? Bro Tommy. Cukup. Jelas. Sampai yang disampaikan. Oke. Tadi poin yang bisa saya tangkap. Jangan takut dengan panco. Ya. Mari kita kembangkan sama-sama. Kalau kalian mau. Apa. Belajar panco. Bisa datang. Ke dimanapun tempat kalian berada. Banyak banget ya bang ya. Udah banyak banget. Bukan ditakuti. Tapi digemari. Bukan ditakuti. Tapi digemari. Gitu. Udah banyak banget tempat-tempat ini ya. Maksudnya. Apa namanya? Kabupaten-kota. Provinsi. Ada 19 provinsi. Ya. Ada 19 provinsi. Kabupaten-kota ada setiap 35 sampai 36. Ya. Jadi dimanapun kalian berada. Gampang. Tinggal cari internet. Kebuka itu semua. Ya. Jadi cukup sampai disini edukasinya. Saya bisa. Apa. Berkunjung ke tempat ini. Dan langsung ngobrol-ngobrol. Kulik-kulik. Tentang seorang sosok Bang James. Ketua Pakti. Bro Tommy. Dan Ketua Wasit Indonesia. Ambil semuanya ilmunya. Bagikan. Dan salam hormat. See you. Bye-bye. You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're responsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. I'm gonna make it soon. And I'll do it because it's what I wanna fucking do. Because all these opinions and all these positions, they come in in millions. They block in your vision. But no, you can't listen. That shit is all fiction. Because you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you could fake it. But you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Oh, baby, you fucking fight back. Oh, baby, you fucking fight back. You ain't gonna make it. You ain't never, ever gonna break it. You can never beat them, man. They're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not the good straight kid. No, they don't give a damn. You got what I'm saying? I'm not fucking playing. I'll keep it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying. Stop what you're making. Everybody here knows that you just fake it. Nah, I don't want to hear it anymore. I don't want to hear it anymore. All these fucking thoughts say you're not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds. Talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to hit town. Never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you could fake it. But you're never gonna make it. One, two, three. Yeah, bam, yeah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax